Sudah lebih dari 3 bulan, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J masih bergulir. Dalam kurun waktu tersebut, masyarakat dikejutkan dengan berbagai fakta yang terungkap dari proses penyidikan. Mulai dari pernyataan awal Mabes Poleri saat kasus mencuat, hingga pengakuan dari beberapa tersangka seperti Baradae, Bripka RR, hingga Ferdi Sambo. Karena penyidikan seolah tidak menemukan titik terang, Menkopol Hukam Mahfud MD turun tangan. Bahkan Presiden Joko Widodo turut memerintahkan agar Kapolri, Jenderalist Yosigit Prabowo, segera mengungkap dan mengusut tuntas kasus kematian Yosua. Ya, sejak awal akan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hingga kini, terdapat lima tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, dan tujuh tersangka obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan. Terbaru, kini kasus Brigadir J sudah memasuki persidangan. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Semin 17 Oktober 2022. Sementara itu, pihak keluarga Brigadir J tidak muluk-muluk dan hanya berharap keadilan bagi mendiang anak mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.